Mempertahankan kepala biar gundul terus itu gimana sih om? Ya kan sakit om, boleh dibuka om. Boleh liatnya sih om. Oh iya om. Ada rambutnya sebetulnya ya? Boleh ngadap sen om. Kok peyang sih om? Duh justru peyang ini membawa rezeki. Iya juga bener. Om, mau nanya om. Bener loh. Eh sama tapi sama gue. Om mau nanya mukanya yang mana om? Yang ini. Emang nakal om apa ya om? Ya biasanya namanya juga bolang. Iya. Bocah yang ga pulang-pulang. Iya om. Om, boleh ga kita masak om? Aku lapar nih om, aku belum makan om. Ada kan om, gundul ini yang aku liat. Dia jaksi gundul sampe detik ini kan identik dengan kuliner-kuliner om. Makanannya tuh aneh-aneh. Iya. Mau liat dong, bolang. Mau liat ga? Ada nih video-video nya nih. Ini dia. Baru tau toh, kalau kadal yang sering dianggap sebelah mata, bisa jadi makanan modern yang mantul. Bukan si gundul namanya kalau ga cobain makanan aneh. Segala hal kayaknya bisa dimakan sama si gundul deh. Bahkan katanya gundul bisa bertahan hidup walaupun dilepas di hutan belantara loh. Salah satu makanan aneh yang pernah dicoba si gundul ada cilok magot. Berbeda dengan cilok pada umumnya, cilok yang satu ini dibuat dari magot atau belatung lalat. Tenang, walaupun magot adalah larva dari lalat, tapi lalat di dalam iki beda yoh. Gak cuma itu, kalajengking juga dilahap sama si gundul. Sampai dipakein bumbu kuning gitu, apa sedap. Rasa kalajengking mirip dengan rasa udak. Ditambah dengan bumbu kuning yang pedas, kalajengking bumbu kuning pun terasa lebih mantap. Hmm, selain yang tadi, kira-kira masakan aneh apa lagi ya yang pernah gundul coba? Sampai jumpa di video selanjutnya.